Jasa bayi yang ditemukan di Kalikadia, Kelurahan Bende, telah menjalani otopsi di rumah sakit Bayangkara, Kendari. Dari hasil otopsi, oleh tim dokter forensik terungkap bahwa kelamin bayi berjadis perempuan dan umurnya sekitar 5 bulan. Diduga kuat, bayi malang itu merupakan hasil aborsi dan lalu dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab. Setelah diotopsi, jasa bayi kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Punggolaka. Ada yang dilakukan penyelidikan tadi? Atau pemeriksaan? Sample? Iya. Kalau sampel, kami kan melihat apakah jenazah itu bayi sudah berusia beberapa bulan, nampakkah bayinya lahir mati atau lahir hidup, ada tidak ada kekerasan. Jadi tidak ada sampel yang kita kirim untuk mau diperiksa lebih lanjut. Jadi pemeriksa sudah cukup untuk membuat keterangan, menumpulkan hasil dari pemakaman jenazah persen. Iya. Jadi selama ini kalau koordinasi dengan penyidik, saya setelah ada visu, penyidik mengonfirmasi lagi hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalkan masih ada keterangan dari visu yang belum didapatkan ya, hasilnya yang ditahu daripada polisi, biasanya selanjutnya akan ada pengambilan keterangan di acara pemeriksaan. Hingga kini polisi masih menyelidiki pembuang mayat bayi. Algasali melaporkan dari Kendari. Terima kasih.